Nah kalau misalnya mah, kumpul-kumpul silaturahmi, entah itu pengajian, arisan, atau apapun. Kadang mah punten, ada yang asik sendiri, ngerumpi, padahal itu lagi dipimpin untuk salawatan atau zikir. Atau dia main handphone, nah itu syafaatnya dapet gak tuh mah yang kayak gila? Kagak dapet, apa yang Jahra bilang bener. Ah ya mah. Kan mamanya nanya ibu guru di korsi tuh. Iya mah. Mamah di bawah tuh duduk. Iya. 200-300 orang. Iya. Lihatin, ada ibu-ibu muda yang hobinya dimanapun berada ngerumpi. Dia colek sebelah kiri kanannya. Tos. Masya Allah. Orang majikiran, yasinan, tahlilan dia mah ngobrol. Dia gak ngikut ya. Mamah sangat tahu tapi hati dia setiap ngaji mah mau umumkan. Disebut gue namanya. Hati-hati ibu, kalau ibu anu deket ibu, ibu bertahan. Jangan mau diajak ngobrol. Masya Allah. Beneran. Sampai begitu ya. Beneran saking apalnya mamah. Iya mah. Lagi yasinan, kayak lagi tahlilan, zikiran. Kalau ngaya bersebelah kiri gak dapat dicolek. Yang kanan. Saya bilang awas lu. Lu kuat kuatan. Kalau mau ngobrol, keluar. Gue gak mau. Ada waktunya bercanda, ada waktunya ngaji. Iya mah. Jadi kita yang harus tegas. Karena apa yang Jahra katakan. Itu banyak yang kerasukan setan. Walaupun di pengajian. Iya mah. Gak ngobrol sama kiri kanan. Ada yang ngebet mulu. Ngebet mulu. Buka buku. Buka mulu ya. Yang kenceng. Nyebelin kan. Itu mengganggu. Mama-mana terus terang. Gue gak suka. Gue ngomelin langsung. Ibu kalau mau ngaji, ngaji. Kalau emang ibu mau bercanda. Atau ibu ngajak ngobrol. Gak usah ngaji. Bodoh amat. Dia marah gak ada urusan. Gue guru ngajinya. Iya, iya. Terus tegas. Kita jadi guru. Dan macam mana-macamnya. Iya. Gue berdoa. Emang HP. Yang jitak aja. Yang jitak jauh lagi. Kalau jitak jauh 300. Gue pelototin aja. Kan berasa sama dia. Tadi dia nengok. Oh. Langsung diem tuh. Besok ngaji lagi. Ngaji lagi. Pas ketemu di luar gue ngomelin. Ngeganggu semua orang setan. Bodoh amat. Marah emang uruskan. Karena memang setan tuh kerjanya mengganggu manusia. Orang lagi ngaji. Min saril waswasil honas. Alayus misusun nyas. Min al jin nati wanas. Itu anasnya. Ya dalam bentuk jin dan juga manusia. Yang disebut namanya. Maah mama. Iya, iya. Udah juga gak kenal. Jangan sampai kenal kalau bisa. Tapi udah digodain juga. Kagak lu ma. Kagak kan ngajinya ma-ma dulu. Jangan bayi sih jadi orang. Kan ngajinya ma-ma doang. Iya, iya. Kamu ma gak ada bapak. Kalo budu udah ma-ma itu baru ya. Gak bakal. Gak bakal. Budu kan laki-laki. Iya, iya, iya. Oke, ma. Kita lanjutin lagi ya, ma ya. Gak bakal ya. Iya.